Terkait dugaan pengeroyakan di SMP Negeri 17 Kota Jambi beberapa waktu lalu, Komisi 4 DPRD Kota Jambi sudah mendatangi pihak sekolah untuk mempertemukan kedua wali murid dan mengatakan persoalan tersebut sudah terselesaikan secara baik-baik. Terkait kabar dugaan pengeroyakan yang terjadi di SMP Negeri 17 Kota Jambi beberapa waktu lalu, Komisi 4 DPRD Kota Jambi langsung merespon kejadian tersebut dengan mendatangi sekolah tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jepri Zen menyampaikan bahwa Komisi 4 DPRD Kota Jambi sudah menemui pihak sekolah untuk mendengar secara langsung kronologi kejadian di sekolah tersebut. Jepri Zen menuturkan bahwa pihak sekolah sudah mempertemukan kedua wali murid tersebut dan persoalan tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Berita yang berkembang sangat berbeda dengan apa yang diberitakan dengan kejadian yang sebenarnya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengklarifikasi berita-berita yang beredar terhadap pengeroyakan di SMP 17 itu ternyata tidak benar. Mohon bantuan rekan-rekan media untuk menyampaikan yang lain bahwa hal itu sudah diselesaikan oleh sekolah dan pihak RKI.